Nah, kawan-kawan, mengenai perbedaan PNS dan P3K, nih, semua diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipian negara, ya, di mana, nih, katanya, gini, lihat, aparatur sipian negara jadi ASN Nah, ASN, bahwa, nih, di dalam Undang-Undang ini, ASN terdiri dari dua, satu PNS, kedua P3K Nah, PNS itu untuk tesnya bisa diikuti oleh kawan-kawan yang usianya kurang lebih atau sama dengan 35 tahun, jadi maksimal 35 tahun Sementara P3K itu mengakomodir kawan-kawan yang lebih dari 35 tahun, nih, lebih dari 35 tahun kemana? Nah, dibukalah P3K Dan, untuk P3K tahun ini, teman-teman sudah satu itu, diperuntukkan satu untuk kawan-kawan yang sudah terdaftar di Dapodik untuk formasi guru, ya Tuh, bersyukurlah kawan-kawan yang sudah lama mengabdi Yang gajinya itu masih dari sekolah, gitu, ada yang didanai dari dana bos Ada juga bos pusat, bos provinsi, gitu, ya Yang tentunya kawan-kawan barangkali itu gajinya belum sama dengan PNS, gitu, ya Nah, dalam kesempatan kali ini, nanti akan maaf ya bahas, untuk P3K gajinya berapa, sih, gitu Yang kedua, boleh tidak terdaftar di Dapodik, tapi dia harus lulusan PPG untuk formasi guru itu, ya Pendidikan formasi guru Jadi, kesempatan mas, untuk kawan-kawan misalkan yang belum masuk pengajar dan masuk Dapodik Maka, sebaiknya ikuti PPG satu tahun ini pendidikannya Kenapa? Karena P3K ini akan terus dilanjutkan Kebutuhannya itu sampai 1 juta untuk formasi guru itu, ya 1 juta, gitu Dan tesnya ini diberikan kesempatan sampai 3 kali, kan, kawan Bahkan, mendik pun mengatakan bahwa tes P3K boleh dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali Kalau gagal, nanti boleh ke 3 kali Gitu, kan, ya Oke Oke, next Dalam pasal 1, ini kawan-kawan, ya Ini tinggal dibaca aja, sih, kawan-kawan, ini soal kawan-kawan, ya ASN, ini dia Ya, itu intinya sih, tadinya sudah dijelaskan, maka, jadi ASN itu dibagi 2 Ada P3K PPK Ada PNS, ya, gitu, ya Itu dia perbedaannya Kemudian, pasal 2-nya, asas prinsip penyelenggaran kebijakan ini sama, ya Tinggal dibaca, nanti untuk link-down ini, silahkan kawan-kawan, lihat di kolom deskripsi, ya Kemakin selalu sediakan, ya ASN sebagai provinsi, oke Ini dia, sama juga Nah, jenis status pegawai ASN Nah, ini dituguhkan, benar, ya Di dalam 3, bagian ke-1, pasal 6 Dikatakan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari 2 1 PNS, 2 P3K Tiba, gitu Tadi sudah makin dikatakan, kan Kemudian, PNS Sebelum masuk pasal 6 ini adalah pegawai ASN Yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kebawaan dan memiliki nomor induk pegawai NIP Itu bedanya, ya NIP Kalau PNS itu memiliki NIP Sementara P3K itu adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kebawaan Selain kebutuhan administrasi milita dan ketuaan undang-undang ini, oke Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya ASN itu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik Nah, jadi ASN itu pelayan publik, kawan-kawan, dan perkat dan pemer satu bangsa Jadi, pelayan publik Jadi, jangan merasa sombong, gitu Sebelumnya, kemarin dikatakan pada kawan-kawan yang luas PNS kemarin Jangan sombong, gitu Karena ternyata ASN itu adalah pelayan publik, kawan-kawan, ya Bukan ingin dilayani, tapi harus melayani setulus hati, gitu, kawan-kawan Dan yang terpenting ini apa? Perkat serta pembersatu bangsa Jadi, nggak boleh itu PNS mengadu domba Menyebar berita hoax yang menyebabkan kehancuran, kebencian, keringkian Nggak boleh, gitu, itu dilarang keraskan, itu melanggar, nih Pasal 10 dilanggar Karena kita itu tugasnya adalah pembersatu bangsa, gitu Itulah sebabnya kemarin di soal-soal CPNS itu ada radikalisme Itu diharapkan nanti PS yang terjaring tidak ada radikalisme, gitu kan, kawan-kawan, ya Kemudian harus bisa mengamalkan Pancasila Jadi harus mengedepankan Pancasila, kalau ASN itu Kemudian pegawai ASN bertugas melaksanakan Oke, ini sudah tugasnya, ya Oke, kemudian nih Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi Fungsional Pemilai Tinggi Oke, lanjut Nah, ini dia Mengenai hak dan kewajiban di Bab 6 Nah, ini kawan-kawan nanti lancat ke Bab 6, ya Hak PNS itu apa saja? Di Pasar 21 dikatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji tunjangan pasalitas Cuti, ada cuti Ada gaji, ada tunjangan, ada fasilitas Jaminan pensiunan, jaminan hari tua Pelindungan Oke, pengembangan kompetensi Sementara untuk ketiga, kak, nih Ada gaji dan tunjangan Nah, fasilitas nggak ada, nih Ya Kalau tadi kan adanya ada gaji, tunjangan, fasilitas Cuti, ada Pelindungan, ada, ya Nah, ya Pengembangan kompetensi, ada Yang membedakan itu adalah Jaminan pensiunan, jaminan hari tua, nih Tapi, kalau hari tua itu ada, sih Sebetulnya, ya Yang nggak ada itu adalah Ini, yang membedakan itu adalah Jaminan pensiun Jadi, uang pensiun, gitu Jadi, kalau PNS itu Ada pensiunnya Jadi, ketika pensiun tetap dibayar, ya Kalau P3K itu tidak ada, kawan-kawan Tidak ada jaminan pensiun No pensiun Nah, maka bisa dikatakan bahwa P3K itu 99% rasa PNS Kalau maaf ya, katakan itu, ya Kenapa? Karena hak dan kewajibannya sama Yang membedakan itu hanya ada gaji pensiun aja Gitu Ya Kalau pensiun sih, nggak usah dipermasalahkan Kawan-kawan-kawan Dengan adanya kebijakan pemerintah Mereka P3K itu Kita harus bersyukur, gitu Kawan-kawan-nya Kenapa? Karena ternyata pemerintah masih peduli Sama kita semua, gitu Ya, kalau pensiun Nggak usah diperhitungkan Kan, kita bisa nabung juga, gitu Ya Lagian kan umur Siapa yang tahu, gitu Kita berharap ada uang pensiun Sementara umur kita Nggak nyampe-nyampe pensiun Misalkan, gitu ya Mudah-mudahan kita semua Panjang umurnya, ya Dan berkat Untuk menyebut apa Panjang umur Tapi tidak berkat Artinya tidak memberikan Kebermanfaatan kepada orang lain Itu untuk apa, gitu Makanya Mari kita gunakan Jabatan kita nanti Baik itu sebagai PNS Maupun P3K Ya Untuk memberikan Kebermanfaatan kepada orang lain Karena pada hakikatnya Manusia itu harus menjadi Ya Angpohong Ya apa Manusia Sebaik-baik manusia Khadunas Angpohong Linas Katanya ya Sebaik-baik manusia itu adalah Yang bermanfaat untuk orang lain Mari kita gunakan Jabatan kita Untuk memberikan Kebermanfaat untuk orang lain Menolong orang lain Mempermudah orang lain Karena nanti Biar kita dimeludahkan oleh Allah SWT Segala sesuatunya Mampu akhirat Gitu kan, ya Oke, itu dia Kewajibannya Setia Kepadang-kepadang pada Pancasila Pancasila nomor satu Undang-undang, ya Menjaga persatuan Kesatuan mangsa Jangan memcah belah Tadi Jangan menyebarkan berita Ho, jangan ikut campur Dalam politik Gitu Karena itu Bisa menghancurkan Bukan pemersatu Kita mendukung Paslo nomor seberapa Nomor berapa Gak boleh itu Karena tidak menjaga persatuan Gitu Melaksanakan kebijakan Yang misalnya Pejabat menit Oke Menanti ketentuan Peraturan Undang-undang Melaksanakan tugas Kedinasan Dengan menggunakan Undang-undang Kemudian Kejujuran Harus jujur Tuhan Makanya kemarin Ada nilai Kepribadian Ya Kepribadian Itu diantaranya Kejujuran Itu tanggung jawab Menunjukkan Integritas Ada integritas Kan kemarin Kedaran Sikap perilaku Capa Menyepan Rahsia Jabatan Nanya Menemukan Cari jabatan Selain Oke Bersedia Ditapkan Wilayah NKRI Diberitakan Bahwa Untuk ASN Sekarang P3 Bagi itu PNS Mampu P3K Itu Tidak Boleh Mengajukan Pindah Semana 10 Tahun Katanya Kawan-kawannya Jadi Kita Tidak Boleh Majukan Pindah Selama 10 Tahun Itu Bersir Mengambil Itu Nanti Di Aturan Terbarunya Tapi Di Beberapa Instansi Ada Yang Misalkan Boleh Mutasi Setelah 5 Tahun Tapi Gak Boleh Lebih Kurang Dari 5 Tahun Gitu Tapi Kalau Mau Keluar Wilayah Bandung Misalkan Kemana Kabupaten Bogor Misalkan Pindah Ini Setelah 10 Tahun Boleh Dari Jawa Ke Jawa Barat Boleh Pintas Provinsi Tapi Setelah 10 Tahun Kalau 10 Tahun Boleh Tapi Dengan Catatan Di Satu Wilayah Satu Kabupaten Gitu Instansi Ya Itu Dia Kawan Nah Itu Dia Wakil Barangkali Itu Saja Ini Intinya Bahwa ASN Itu Terdiri Dari 2 P3K Dan PNS Nah Kalau P3K Itu Rasa 90% Rasa PNS Yang Membilikan Itu Jaminan Pensiun Jaminan Pensiun Jadi Kalau P3K Itu Tidak Jaminan Pensiun Kalau Tesnya Untuk Tahun Sekarang P3K Diperlukan Untuk 1 Juta Formasi Nih Kawan Kawan Jadi Persiapan Sekarang Gimana Satu Juta Persiun Untuk Guru Dulu Yang Tercatat Di Dapodik Oke Itu Dia Kedua Dia Harus Belum Tidak Tercatat Di Dapodik Tapi Dia Harus Lusan PPG Artinya Dia Memiliki Sepertikat Pendidik Serdik Usianya Minimal 20 Tahun Lebih Sari Lebih Dari 20 Tahun Dan Kurang Maksimalnya Jadi Untuk Kawan Yang Usianya Sudah Di Atas 35 Berkesempatan Untuk Melihat Di P3 K Ini Persiapkan Untuk Soalnya P3 K Ini Nanti Akan Ada Dibuatkan Daring Soal P3 K Itu Ada Daring Yang Dindakan Oleh Kemendik Nah Berbeda Gitu Kalau CPNS Silahkan Kawan Kecil Di Video Seng Di Soal Soal CPNS Baik Itu WSKD TU TWK Maupun TKP Dan Untuk P3 K Juga Kalau Mungkin Dan Sehat Sehingga Makin Bisa Berbagi Oke Kalau Kan Bagi Terima kasih Terima kasih